World Superbike dan juga World Super Sport itulah dia salah satu motivasi yang ingin diberikan rangsangan yang ingin diberikan, magnet yang besar yang ingin diberikan kepada Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan juga PT Astra Honda Motor agar bisa mengembangkan terus dunia olahraga otomotif terutama motor sport baik 150, 250 dan juga 600cc saat ini kita berada di Pertamina Mandalika International Circuit sirkuit yang mempunyai panjang yang cukup luar biasa dari sekalian 4.300 meter tepatnya panjang ataupun juga lintasan dari Pertamina Mandalika International Circuit ini sirkuit kebanggaan Indonesia yang syukur Alhamdulillah boleh kita miliki dan juga boleh kita hadirkan persembahan terbaik dari pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat dan tentu saja adalah dari pemerintah pusat di mana Bapak Otomotif Indonesia kita yang tidak lain adalah Bapak Insinyur Joko Widodo Presiden Republik Indonesia kita tercinta akhirnya boleh meresmikan sirkuit ini sebagai wadah penggemar otomotif penggemar olahraga otomotif baik itu untuk sepeda motor dan juga olahraga mobil lintasan sepanjang 4.300 ataupun juga 4,3 kilometer akan kita hadirkan dan juga harus disaksikan dengan baik oleh para peserta-peserta ini dan saat ini di tengah-tengah Anda kita sudah bisa melihat inilah dia salah satu jagoannya ataupun juga salah satu riders dari Astra Honda Racing Team atau juga AHRT karena kita bisa melihat disini ada hadirnya Astra Honda Racing Team hadirnya Astra Honda Talent Team hadirnya juga Gordons Rastek Giyok Repsol TDR Takisawa hadirnya juga Honda Bipro Clio Chio Chio Racing Team Honda Garuda TV BiuTV LF43 Racing School hadirnya juga Honda GFS MTS Racing Team lalu juga hadirnya juga Honda WH19 TUS Racing Team dan juga hadir juga dari Lintas Portuna Nusantara Haji Putra 969 HDS Racing Team STN Rajendra Pesda Penjantan Tangguh GDT Yamaha Buff Buff Yamalup Akei Jaya MB KWKW Api Rally RCB dan juga hadir juga dari Yamaha Yamalup AMS SJ SJ CRT TDR Cargloss IRCRRS bendera hijau saat ini sudah dikibarkan 54 adalah salah satu peserta yang sangat fenomenal di tahun 2022 kemarin tepatnya untuk Asia Talent Cup pebalap asal Gunung Kidul Jawa Tengah ataupun juga pebalap yang nampaknya memang tampil fenomenal di Asia Talent Cup dia berhasil memenangkan dua kali berturut-turut untuk Asia Talent Cup tepatnya di Pertamina Mandalika International Circuit ini sedangkan di depan kita bisa melihat satu persatu baik dengan Yamaha R25 dan kita bisa melihat ini dia salah satu peserta andalannya dari Yamaha Yamalup AMS SC SJ CRT TDR Cargloss IRCRRS yang tidak lain adalah pebalap asal Papua Barat yaitu Rusman Fadia inilah dia Mandalika Racing Series putaran pertama ataupun juga yang saat ini kami sudah hadirkan di tengah-tengah Anda mereka sedang melakukan warming up lap satu putaran pemanasan yang akan kita lakukan 54 ke 43 adalah peserta binaan langsung dari Astra Honda Racing Team dan juga dari Honda Garuda TV beauty VRRF 43 Racing School yang tidak lain adalah Raikat Yusuf Fadila wow semuanya begitu mendukung semuanya begitu antusias untuk bisa melihat jalannya balapan kita kali ini dan kita bisa melihat sejauh ini delapan putaran terbaik Reza Danika Ah Rains salah satu juara nasional di kelas 250 CC ini merupakan juga salah satu pembuktian untuk seorang Reza Danika Ah Rains karena juara nasional terakhir 2018 dia adalah Fitri Yansha KT yang saat ini bergabung dengan Honda B Pro Gio Racing Team juga dengan menggunakan Honda CBR 250 CC RR dan kita bisa melihat tatapan mata yang sangat-sangat serius sekali lagi dan tatapan mata yang sangat-sangat tajam dan kali ini kita bisa melihat the flag is off and we are waiting for the light here we go 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 dan langsung saja wow tiga Honda CBR langsung beraksi di sana dan satu motor Yamaha nampaknya inilah dia galang Hendra Pratama merusak untuk bisa memberikan buktinya kali ini wow Racing Line yang sangat baik dari salah satu peserta andalan daripada Astra Honda Racing Team ini membuktikan bahwa Yoga mohon maaf Veda Ega Pratama nampaknya peserta tersebut baru saja menaklukkan juga tikungan kedua ataupun juga turn two dan kali ini masuk untuk turn three dan saat ini mereka masuk untuk tikungan kelima dari Pertamina Mandalika International Circuit disusul di belakangnya adalah peserta nomor 1,2,3 yang tidak lain adalah Reza Danika Ahrens dan kali ini kita bisa melihat wow cukup baiknya salah satu peserta dari Yamaha Yamalur AMS SJCRT nampaknya Rusman Fadil di sana satu buah barisan kecepatan yang sangat baik berhasil berusaha untuk disusul dengan baik di sana wow sleep streaming untuk seorang juara nasional kita Reza Danika Ahrens The Silent Boy baru saja melakukan overtaking Raikat Fadila baru saja melakukan overtaking kepada Veda Ega Pratama di sana mereka baru saja keluar dari tikungan Pertamina Mandalika International Circuit dan kali ini mereka baru saja hadir di turn ten ataupun juga tikungan ke-11 dan juga tikungan ke-12 dan saat ini wow jarak yang sudah diberikan adalah 0.244 sedangkan untuk Raikat Fadila adalah 0.383 masih cukup panjang satu putaran awal di sirkuit sepanjang 4.300 meter ini ataupun juga 4,3 kilometer ini masih dipimpin dengan baik oleh sang juara kita inilah dia Reza The Silent Boy dan Nika Ahrens Rusa tampil dengan sangat percaya diri tidak ada masalah yang sangat serius plus 0.301 wow Raikat Fadila memang tidak main-main inilah dia jebolan dari 4.3 Racing School dan 4.3 Racing School kali ini sudah disupport oleh Honda Garuda TV yang menarik perhatian kami kali ini dimana untuk ban atau juga si karet bundar berwarna hitam ban yang saat ini diandalkan oleh para pebalap-pebalap mereka kali ini mengandalkan ban Pirelli dimana ban Pirelli yang saat ini mereka pergunakan adalah ban yang mana memang mempunyai kompon yang sangat khusus diperuntukkan untuk Mandalika Racing Series Diablo Corsa 3 inilah dia ban andalan daripada para riders-riders kita di Mandalika Racing Series dan ini membuktikan bahwa wow Raikat Fadila tidak terlalu jauh kembali lagi mengamalkan waktunya slipstreaming untuk seorang Raikat Fadila kali ini sisi bagian dalam untuk seorang Raikat Fadila peran tapi pasti untuk seorang Raikat Fadila kali ini dari sisi bagian dalam 0.250 0.251 inilah dia apa yang diberikan oleh seorang Raikat Fadila dan juga dengan Reza dan IKA Rains jangan lupakan juga ada Veda Ega Pratama disana jangan lupakan juga ada Galang Hendra Pratama juga disana berarti kali ini kita punya 3 Honda CBR 200 PTRR dan 1 Yamaha R25 ini memberikan keuntungan tersendiri untuk 2 pebalap yang nampaknya memang sudah lebih dulu hadir di sirkuit ataupun juga di Pertamina Mandalika International Circuit dan saat ini kita bisa melihatnya mereka sudah hadir di tikungan ke-15 tikungan ke-16 saat ini wow nice overtaking nampaknya agak sedikit melebar tapi Raikat cukup bersabar saat ini Reza The Silent Boy A Rains ataupun juga Reza dan IKA Rains kali ini memberikan pendapatkan perlawanan yang cukup ketat dan nampaknya perlawanan tersebut bukan dari rekan satu timnya yaitu Veda Ega Pratama tapi melainkan dari pebalap yang masih muda usia salah satu jebolan daripada Asia Talent Cup dia adalah Raikat Fadila disana dan kita bisa melihat untuk seorang Raikat Raikat Yusuf Fadila perlahan tapi pasti oh triple 2 inilah adalah salah satu top 3-nya juara nasional 250 cc dari tahun 2017 dan juga 2018 dia adalah Renaldo Rai Ratu Kori masih terus dan juga terus perlawanan yang sangat berarti yang mereka lakukan dan nampaknya kita bisa melihat oh enam putaran masih harus segera diselesaikan enam putaran nampaknya throttle demi throttle harus terus ditarik dengan baik harus terus dibuka dengan baik dan kali ini Reza dan Nika Rains tidak mau membuat kesalahan grup pertama dipimpin dengan motor Honda CBR 250 cc RR dan kali ini grup kedua nampaknya kita bisa melihat Galang Hendra Pratama satu-satunya pebalap dengan mengandalkan Yamaha R25 yang mampu menyodok dengan sangat baik di R1 sampai dengan R3 tadi atau juga tikungan ketiga tadi di lap-lap awalnya di Mandalika Racing Series kita ini melihat kali ini permainan ataupun juga race yang sangat baik skill-skill yang ditunjukkan oleh riders-riders kita ini seluruh para penikmat ataupun juga seluruh para penonton dari YouTube channel kami di Mandalika Racing Series wow Veda Ega Pratama lakukan overtaking dengan baik di tikungan pertama Pertamina Mandalika International Circuit ini ini membuktikan Veda nampaknya tidak mau terlalu mengepush atau juga tidak mau terlalu menekan di lap-lap awal ini membuktikan bahwa ketenangan daripada seorang Veda Ega Pratama sudah dibuktikan kali ini kedewasaan daripada seorang Veda Ega Pratama bocah gunung Kidul ini sudah dibuktikan kali ini dia menunggu momentum dimana saat-saat Reza dan Nika Arrange membuat kesalahan dia menunggu momentum dimana di saat Rekat Fadila membuat kesalahan dan kali ini dia mulai memimpin gerbong kecepatan dari Mandalika Racing Series tapi lihat siapa yang datang kali ini sisi bagian dalam oh light breaking tikungan Pertamina nampaknya teman-teman juga tikungan ke-10 menjadi bukti masih terlalu kuatnya dan saat ini kita bisa melihat dua-dua-dua adalah seorang Ray Ratukore saat ini sedang bersaing juga dengan salah satu peserta senior dia adalah Rafi Topan Sucipto Rafi Topan Sucipto kali ini harus keluar dari kawalan pebalap muda berumur bakat dari Astra Honda Talent Cup siapa lagi kalau bukan Ramadipa pebalap yang masih berusia 13 tahun Ramadipa kali ini mulai belajar dari senior-seniornya di depannya ada Ray Ratukori di depannya ada Rafi Topan Sucipto oleh karena itu dapat dipastikan bahwa seorang Ramadipa pastinya menginginkan jam terbang yang lebih dan juga lebih lagi dia adalah jebolan terbaik dia adalah lulusan terbaiknya dari Astra Honda Racing School tahun 2021 kemarin dan ini tentu saja membuktikan bahwa seorang pebalap Ramadipa dia kembali lagi menginginkan tempat yang lebih baik lagi 99 kita bisa melihatnya inilah dia Galang Hendra Pratama bahkan ingin melihat seberapa jauh jarak antara dirinya dengan pebalap-pebalap lain di belakangnya tapi sejauh ini masih belum mampu Diablo Corso 3 inilah dia special compound Mandalika Racing Series dimana merupakan juga adalah ban karya anak bangsa ban yang bisa bermain di kejuaraan ataupun juga pentas balap-balap dunia dan ban yang dan ban yang saat ini benar-benar dibuat di Subangplan dan tentu saja persembahan terbaik dari Pirelli Indonesia terima kasih banyak Pirelli Indonesia inilah dia Diablo Corso 3 yang saat ini sudah dibuktikan dengan baik oleh peserta-peserta 8 putaran diantaranya kita bisa melihat inilah dia juara-juaranya masih belum menjadi juara oh satu peserta terjatuh nampaknya adalah Veda Ega Pratama saat ini kami mendapatkan special guest kami saat ini sudah bergabung bersama dengan kita apa kabar Bapak Haji Edy Saputra kabar baik Mas Rizky wah ini sangat luar biasa Veda Ega Pratama yang tampil sangat fenomenal di tahun lalu tepatnya di Asia Talent Cup tapi kali ini nampaknya harus terjatuh tepatnya sayang seribu kali sayang untuk seorang Veda Ega Pratama seperti apa ini apa gerai yang terjadi kesalahan apa yang dibuat oleh seorang Veda Ega Pratama memang sayang sekali ya Pak Haji ya jadi cepatannya sudah sangat baik tapi memang nasib tidak berpihak kepada dia akhirnya jatuh sayang sekali ya memang sangat disayangkan padahal kita tahu dari ataupun juga beberapa kejuara-kejuara yang berhasil diikuti oleh Veda dia berhasil menjadi terbaik kedua Idemitsu Asia Talent Cup Qatar 2022 terbaik pertama Idemitsu Asia Talent Cup Mandelika 2022 dan juga terbaik kedua Idemitsu Asia Talent Cup Thailand 2022 wow tapi nampaknya saat ini Veda memang baru mengenal CBR 250 CCRR di tahun 2023 ini betul betul Pak Riki jadi memang ini kesempatan dia pertama kali untuk mengendari kelas 250 memang dibandingkan dengan seniornya Reza sudah sangat lama di kelas 250 Pak Riki ya terutama di Asia Championship Reza sudah pernah menjadi hampir menjadi juara di Asia produksi ini hampir saja sedikit slide saja terjadi di sana dan kita bisa melihat inilah dia motor-motor dari Honda CBR nomor 96 yang tidak lain kali ini kita bisa melihat adalah Adam Shah ataupun juga 96 adalah Muhammad Alif Adam Shah inilah dia binaan daripada Gordon Srestek Giyok Repsol TDR Takisawa sedikit informasi saja yang boleh kita berbagikan kepada seluruh para penonton Mandalika Racing Series kali ini Pak Haji Edi Saputra kenapa balapan ini baru kembali lagi dihadirkan setelah cukup lama vakum di tahun 2018 ya jadi memang secara kewajiban ini harus menyelenggarakan kejuaraan nasional yang mana setelah 5 tahun berhenti dengan ada kesempatan ini kita pergunakan untuk menyelenggarakan kejuaraan sport yang mana disambut antusias oleh pabrikan dan pembalap-pembalap budak kita Pak ya benar sekali dan mungkin banyak juga yang bertanya apakah bila mana saat ini kita mendapatkan privilege yang luar biasa Adin sebagai supporting kelasnya kejuaraan dunia super sport dan juga super bike apakah kedepannya nanti juga kita akan ikut kembali lagi dengan super bike atau akan ada ke satu seri yang independen Pak Haji seri berikutnya adalah independen di bulan Juli seri kedua dan di bulan September seri ketiganya dan kesempatan nanti mungkin ada di supporting kelas untuk di MotoGP Amin itu dia kita ingin melihatnya karena kita bisa melihat seluruh pembalap-pembalap talenta-talenta terbaiknya Indonesia mereka akan termotivasi ya Pak Haji mereka akan termotivasi kita punya sirkuit terbaik Pertamina Mandalika sirkuit kita juga punya lintasan yang luar biasa dan juga kejuaraan-kejuaraan dunia yang kita hadirkan guna untuk mereka bisa melatih skill mereka dengan baik ya saya pikir ini kesempatan buat para pembalap-pembalap budak untuk menunjukkan kemampuannya di sirkuit ini coba kita lihat Pak Riki nomor 43 Fadila itu juga memang mempunyai pengalaman yang cukup untuk di kelas 250 ini dimana dia juga alumni dari ICI Talent Cup ya jadi saya kira cukup potensi untuk bisa mengenangkan kejuaraan ini mengenal seorang Rekad Fadila adalah pebalap yang pernah hadir juga di pocket bike ya beberapa waktu yang lalu setelah itu akhirnya berhasil dikembangkan talentanya oleh 4.3 Racing School dan setelah itu akhirnya ditemukan juga dan akhirnya dibukakan gerbangnya oleh Astra Honda Racing School dan hadir di Asia Talent Cup ini membuktikan bahwa pabrikan-pabrikan sudah mulai melek pabrikan-pabrikan sudah mulai membuka gerbangnya lebar-lebar agar anak bangsa bisa berkembang lebih baik lagi Pak Haji ya saya saya bisa lihat tadi sayang sekali ya mereka si Fadila melakukan kesalahan dengan out sebentar jadi seperti kita bicarakan tadi memang akademi ini sangat membantu untuk pengembangan pembalap-pembalap muda ya kita memang juga ada beberapa sekolah-sekolah atau yang untuk membina pembalap-pembalap muda ini oke terima kasih banyak Pak Haji dan tentu saja kita bisa melihat kali ini Reza The Silent Boy dan Ika Arrins dia adalah sang juara nasional 2017 dari motorsport terutama dari 250cc tentu saja ini memotivasi lebih untuk seorang Reza dan Ika Arrins karena di 2018 juara nasionalnya diambil oleh seorang Fitri Anshakete tapi kali ini kita bisa melihat Arrins ataupun juga 123 The Silent Boy membuat kemenangan untuk dirinya beberapa saat lagi Pak Haji ya kita saksikan sebentar lagi dimana Reza ini apakah bisa menyelesaikan final lap ini dengan baik dan bisa menjuarai sayang sekali tadi Fadila dengan kesalahan sedikit saja sudah langsung tertinggal jauh dari pimpinan lomba sekarang ini dan bisa dikatakan kali ini kita menggunakan one make tire daripada Pirelli yang katanya dari Mr. Andreas mengatakan ini adalah spesial komponenya yang dibuat untuk Mandalika Racing Series tapi kenapa kali ini kita melakukan one make tire bukan open tire Pak Haji ya hanya saat ini yang punya cukup ban untuk kejuaraan ini cuma ada Pirelli dan dimana juga dia berkomitmen untuk terus mensupport kegiatan kejuaraan nasional sport ini wow terima kasih banyak dari Astro Topat ataupun juga dari Pirelli Indonesia terutama dari Subangplan inilah dia bankari anak bangsa yang sudah bisa hadir di pentas dunia wow overtaking overtaking dilakukan oleh Rinaldo satu pebalo terjatuh nampaknya dari Gordons kita bisa melihat disini dia adalah Muhammad Ali Adam Shah kalau kami tidak salah Adam betul sayang sekali dia sudah cukup bagus tadi dari awal-awal yang menarik perhatian kita kali ini seorang Rinaldo Ratu Corey ataupun juga perlahan tapi pasti dia sudah bisa naik dari urutan 10 9 dan saat ini memastikan dirinya ada di posisi ke 7 ini membuktikan bahwa tidak hanya dominasi selamat buat untuk Reza sudah finish Astra Honda Racing Team sayang sekali Fadilah ini aduh belum meruntung dimana tadi sudah sangat dekat dengan Reza ketiga galang Hendra satu-satunya Yamaha naik podium R25 pengalaman daripada seorang galang Hendra juga sudah dibuktikan dia pernah hadir juga untuk World Supersport 600 pada tahun 2021 yang lalu dengan pebalap dari Supersport oleh karena itu dia mempunyai pengalaman kita lihat sangat menarik disini Bang Riki Rada Topan bisa keempat dia hari ini dimana pembalap senior Indonesia Topan sudah lama tahun lalu dia terakhir balap dan kali ini dia bisa berada di nomor 4 nah itu dia yang dibuktikan bahwa pembalap pembalap senior ini juga oh ini dia siaran ulang kita dari Adamsyah teman juga Muhammad Alif Adamsyah pembalap asal Jawa Barat dengan CBR sayang sekali Gordon Restek Giok Repsol TDR Takisawa harus terjatuh di sana itulah dia juara-juara kita hadirin sekalian ataupun juga seluruh para penonton Mandalika Racing Series dan kali ini beberapa saat lagi kita akan mengalihkan perhatian kita terutama di podium seremoni dari Mandalika Racing Series terbaik ketiganya adalah Galang Hendra Pratama baik luar biasa sekali sudah kita saksikan tadi Mandalika Racing Series untuk seri pertama dengan kejuaraan 250 cc tadi jika kita sudah kehadiran tamu yang spesial ya Bapak Edi Saputra dari Ikatan Motor Indonesia dan saat ini kita sedang menantikan para pembalap sudah berada di sektor ketiga dan akan memasuki sektor keempat untuk menyelenggarakan championship ceremony sesaat lagi mereka sedang menyelenggarakan victory lap saat ini menikmati lintasan di sirkuit Mandalika lintasan sepanjang 4,31 km yang begitu indah di sisi selatan Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat pastinya merupakan kebanggaan kita bersama bahwa ajang sebesar ini bisa dilaksanakan di sirkuit internasional Pertamina Mandalika kita lihat disana ada rider yang menambahkan tangan tepat di turn ke 17 menyapa penonton disana yang menonton secara langsung di grandstand saya juga ingin menyapa bagi teman-teman yang menonton melalui youtube kami kami mengucapkan terima kasih atas atensinya luar biasa untuk Mandalika Racing Series dan kita saat ini sedang menantikan victory ceremony wow kita lihat disana begitu semangat fans the national fans the local fans that are here in Pertamina Mandalika International Circuit kita lihat disana sudah mulai memasuki Park Verme karena tempat selebrasinya akan diadakan di tempat yang sama dengan World Super Sport dan World Super Bike karena memang ini merupakan supporting class dari World Super Bike Moto Indonesian Round 2023 8 dari 8 lap sudah terpenuhi sesaat lagi kita akan merayakan kita akan menyaksikan selebrasi yang luar biasa dari Mandalika Racing Series kalau begitu saya Jason Akselino bersama tadi ada rekan Ricky Sitompol serta tamu spesial kami Bapak Edi Saputra Bapak Haji Edi Saputra undur diri terlebih dahulu kita akan kembali bergabung dengan Pedok Show di Pertamina Mandalika International Circuit untuk merayakan kemenangan dari Ahrens dengan nomor motor 123 kemudian Rekat Fadilah dengan nomor motor 43 dan Galang Hendra Pratama dengan nomor motor 99 ini kita lihat track action dari Galang Hendra Pratama luar biasa sekali memasuki tikungan 1 di sana dengan motornya Yamaha di sisi sana memasuki tikungan 1 mengelakukan heart braking tepatnya di sana karena memang tikungan 1 terletak setelah Longest Street di Pertamina Mandalika International Circuit sepanjang 723 meter dan kini kita saksikan Rekat Fadilah ketika melewati Longest Street di Pertamina Mandalika International Circuit melakukan heart braking kita bisa lihat gerakan motornya begitu luar biasa dalam memasuki tikungan pertama melewati kerb di sana begitu gemilang dengan warna helm oranye begitu pula dengan warna motornya yang begitu indah dan menawan wow kita bisa lihat di sana banking angle-nya begitu mendebarkan begitu mendorong adrenalin dan kini kita melihat track action dari Ahrens yang meraih juara 1 disini di Mandalika Racing Series seri pertama 250 sesi sebagai supporting class dari World Superbike wow balapan yang sangat seru sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para pebalap Mandalika Racing Series mereka hadir di tengah-tengah kita hadir sekalian dan saat ini nampaknya Astra Honda Racing menjadi yang terbaik pertama dan beberapa saat lagi mereka akan kita hadirkan di tengah-tengah kita dan tentu saja kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya saat ini sudah hadir di tengah-tengah kami selaku marketing director Astra Honda Motor Bapak Thomas Wijaya apa kabar Pak Thomas sudah hadir kembali lagi so welcome our marketing director Astra Honda Motor Mr. Tesuya Komine hi Komine sang it's nice to meet you again dan saat ini juga sudah hadir selaku GM MPA Astra Honda Motor Bapak Andi Wijaya Pak Andi terima kasih banyak dan juga sudah hadir CEO Astra Motor Octavianus Dewi Adwi mohon maaf terima kasih banyak Pak sudah hadir dan juga manager motorsport Bt Astra Honda Motor Bapak Rizky Chris Tanto baiklah hadir sekalian inilah dia juara-juara dari Mandalika Racing Series kami akan melakukannya sama persis dengan apa yang dilakukan oleh kejuaraan dunia MotoGP WSBK dan juga World Super Sport terbaik ketiga kita merupakan terima kasih telah-jğer jika selamat menikmati kejwaraan sungai terima kasih telah menunggu kejwaraan operasional dan juga saya nip Terima kasih. 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 Dan sekali lagi, Mandalika kita berikan tepuk tangan, ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.